Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Tobat Nakal Oficial Kali ini Tobat Nakal Oficial akan menceritakan tentang pesugihan genderul Dimana ada pasangan suami istri yang melakukan pesugihan ini untuk memperlancar usaha mereka Dan untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan, tempat dan nama pelaku kami samarkan Sebelum kami mulai ceritanya, carilah posisi yang enak untuk mendengarkan cerita ini Dan cerita pun dimulai Namaku Rina, dan suamiku bernama Rahmat Dan kami sudah menikah cukup lama sekitar 5 tahun Tapi kami belum juga dikaruniai seorang anak Hubungan kami berdua setelah menikah tergolong baik-baik saja Layaknya keluarga yang cukup bahagia Kami tinggal di sebuah desa yang perekonomiannya cukup maju Dan kami pun mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang material Usaha kami cukup maju dan berkembang baik di daerah tersebut Sampai ketika, ada seorang teman suamiku yang datang dan mengajak untuk bekerja sama dengan kami Dan dengan diiming-imingkan keuntungan yang sangat besar Yaitu berupa investasi Kami pun saat itu tergiur dengan ajakan teman suamiku Seakan-akan kami berdua terhipnotis dengan kata-katanya Tanpa pikir panjang, kami pun mengiakan ajakan tersebut Dan permasalahannya Uang yang harus menjadi modal cukup besar Uang tabungan kami tak cukup untuk usaha tersebut Suamiku pun akhirnya berinisiatif untuk menggadaikan seterpikat tanah rumah kami Kepada seorang rentenir di desa kami Dan pada akhirnya surat tanahku telah kugadaikan dengan bunga yang cukup besar Aku dan suamiku berpikir Akan bisa membayar hutang itu dengan penghasilan yang besar dari hasil investasi tersebut Setelah kami mendapatkan uang pinjaman dari rentenir Dan semua tabunganku kuberikan kepada teman suamiku Aku dan suamiku disuruh menunggu perkembangan selama satu bulan ke depan Dan kami pun menyetujui perjanjian tersebut Hari berganti hari Hingga pada akhirnya satu bulan yang ditentukan tiba Kami terus menunggu kabar Dan kabar itu pun tak kunjung datang Perasaanku mulai tak enak Benar saja Apa yang kutakukan terjadi Aku dan suamiku telah ditipu olehnya Aku dan suamiku merasa terpukul dengan goncangan yang kami alami Kami berpikir keras bagaimana cara mengembalikan uang itu kepada rentenir Belum lagi bunganya yang cukup besar Aku pun tak ingin kehilangan harta satu-satunya Rumahku dan tanah Ditambah lagi uang tabunganku yang sudah habis Permasalahan ini membuatku stres dan hampir gila Aku pun dan suamiku bertengkar hebat Suamiku pun kusalahkan karena masalah ini Karena dirinya lah tabungan dan hartaku habis Pada akhirnya suamiku pun keluar rumah untuk menghilangkan stres dan mencari solusi Keesokan paginya Suamiku pun datang mengetuk-getuk pintu dengan tergesa-gesa Dan memanggil-manggil namaku Sontak aku pun terbangun Dan langsung kubukakan pintu rumah Dengan muka yang tegang dan napas yang terbata-bata Suamiku berkata Aku sudah punya solusinya untuk masalah ini Aku pun bertanya Apa solusinya untuk masalah ini? Dan dia pun menjawab dengan singkat Untuk solusi masalah ini adalah Persugihan Gendurwo Aku pun kaget dan merasa takut Sekaligus tidak percaya apa yang dikatakannya Aku bertanya Kepada suamiku Kenapa bisa dia bilang seperti itu? Dari mana dia bisa dapatkan informasi seperti itu? Suamiku menjawab Ceritanya panjang Yang pada intinya aku dapat solusi ini dari temanku Yang sekarang dia sudah menjadi kaya raya dan usahanya menjadi besar Dikarenakan dia melakukan persugihan ini Disitu aku pun ragu Dan bimbang untuk melakukan hal seperti itu Tapi apa daya dengan keadaanku yang kualami saat ini? Dengan terpaksa aku mengikuti ajakan suamiku Ketika malam hadir tiba Di hari yang sama aku berdua dengan suamiku Akhirnya mendatangi tempat yang akan kulakukan ritual Secara-secara pun sudah kami siapkan Seperti apa yang dibilang teman suamiku yang melakukan persugihan itu Ketika kami sampai Kami langsung menuju tempat kuncinya atau juru kunci tempat tersebut Kami disambut dengan kuncinnya Dan diberitahu apa yang harus kami lakukan Kami berdua disuruh kuncin itu Untuk bersemedi dan menutup mata selama ritual berlangsung Dan sampai waktu yang telah ditentukan Dimulai pukul 11 malam Khusus suamiku Diberikan mantra-mantra yang harus dibaca olehnya Ketika melakukan ritual tersebut Aku pun tidak tahu mantra apa yang diberikan oleh kuncin tersebut Kami diantar oleh kuncin tersebut Kesebuah tempat ritualnya Ketika sampai disana Alangkah kagetnya aku melihat pohon yang begitu besar Dengan aroma yang sangat amis dan bau darah Suasana disana begitu mencekam Aura mistis menyelimuti tempat itu Perasaanku mulai tidak enak Aneh dan merinding Wah intinya tempatnya benar-benar menakutkan Sebelum melakukan ritual ini Kuncin itu memberikan info tentang ritual Kalau kalian berhasil dengan ritual ini Sesajan yang kalian bawa seperti darah yang masih hegar Bunga setaman dan yang lainnya Akan terlihat berubah Seperti darah ini akan menjadi hitam Bunga akan menjadi layu Dan makanan akan menjadi basi Itu tandanya Kalian telah berhasil Tak lama kemudian Kami pun melakukan ritual tersebut Dan kuncin pun meninggalkan kami di tempat itu Ketika dua jam berlalu Tidak ada yang aneh Hanya auranya saja yang masih sangat mencekam Aku pun diselimuti ketakutan yang sangat luar biasa Walau mataku ku pejamkan Perasaan takut masih saja terasa Waktu begitu lama bagiku Ketika menuju jam tiga Sudah mulai terasa aneh seperti ada yang mendekatiku Dengan suara nafas yang terengah-engah Aku pun menjadi takut setakut-takutnya Apalagi ketika tubuhku disentuh oleh sentuhan tangan yang begitu besar Ketika itu tubuhku menjadi kaku Tidak bisa kugerakan Biburku pun terasa terkunci Tidak bisa berbicara dan berteriak Aku pun merasakan tangan itu menjalar ke buah dadaku Dan diremas-remasnya Aku hanya bisa terdiam Tidak bisa melakukan apapun Ingin menangis pun tidak bisa Aku merasakan hal itu cukup lama Sampai ketika Waktu yang ditentukan usai Kunjennya pun menjeput kami Kunjen itu memberitahu kami Bahwa kami telah berhasil melakukan ritual tersebut Suamiku pun senang dan mengucapkan terima kasihnya Dan aku pun masih shock dengan peristiwa yang kurasakan begitu nyata Aku pun tidak menceritakan kepada suamiku Karena aku juga tak ingin mengingatnya Kami pun pamit pulang kepada Kunjen itu Sebelum pulang Kunjen itu memberitahu kami tentang ritual rutin yang kami jalankan setiap malam Jumat Yaitu seperti halnya disini Menyediakan darah segar dan lain-lainnya Namun ritual yang kita lakukan itu adalah di rumah Aku dan suamiku pamitan untuk pulang Selang beberapa hari kemudian Ada seorang yang datang ke tempat usaha kami Dia ingin memesan bahan-bahan material dengan jumlah yang sangat besar Untuk proyek yang akan dibangunnya Ketika itu aku dan suamiku kaget dan rasa tak percaya Ditambah lagi seseorang yang tadi memberikan DP 50% untuk pemesanannya Kami pun sangat senang sekali dan masih tidak percaya Dan akhirnya hutang-hutang kami di rentanir pun lunas seketika Hari demi hari Toko kami semakin laris dan banyak sekali pesanan Sampai ketika Toko kami menjadi besar dan sukses Tak lupa kami selalu melakukan ritual tersebut setiap malam Jumat Keliwon Karena kami mempercayainya Sampai ketika Suamiku harus keluar kota untuk beberapa minggu untuk mengurusi proyek-proyeknya Di hari itu tidak ada yang aneh ketika suamiku pergi Namun Dua hari kemudian Di tengah malam ada yang mengetuk pintu rumahku Dengan kaget aku pun terbangun Dan menanyakan siapa yang mengetuk pintu rumahku Aku pun kaget dan segera membukakan pintu Setelah ku buka pintu Aku bertanya pada suamiku Kenapa pulang cepat dan tidak memberitahuku dahulu Dia menjawab Kalau dia rindu dengan diriku Tidak bisa jauh dariku Aku pun merasa aneh dengan perilaku suamiku Tidak biasanya suamiku merayu seperti itu Dan anehnya lagi Aku pun merasa senang dengan kata-katanya Tidak lama kemudian Dia meraih tanganku Dan memelukku dengan mesra Aku pun terhanyut oleh dirinya Dia pun mencium bibirku Dengan begitu mesranya Dan aku pun merasakan hal yang indah Yang dia lakukan pada diriku Aku pun bercumbu dengan suamiku malam itu Dan dia sangat luar biasa Begitu ganas dan lembut Mencumbuku sampai-sampai aku merasakan Kenikmatan yang sangat luar biasa Aku sedikit aneh apa yang dilakukan Tak seperti biasanya Aku pun sangat menikmatinya Aku pun tak berani menanyakan hal itu Takut menghilangkan moodnya Dan yang pasti Aku juga menikmati dan tak ingin berlalu Kami pun melakukannya setiap hari Dan melakukan apapun di rumah Dan aku pun tak pernah bosan melakukannya Sampai ketika Seminggu pun berlalu Suamiku berkata Ingin keluar rumah untuk membeli perlengkapan rumah Aku pun mengiakan perkataan suamiku Selang beberapa menit kemudian Setelah suamiku keluar rumah Ada yang mengetuk pintu rumahku Dan yang ku dengar suara suamiku Memanggil-manggil namaku Aku bergegas membuka pintu Dalam hatiku bertanya Kok cepat banget pulangnya? Oh mungkin ada yang lupa Setelah ku buka alangkah kagetnya Suamiku pulang dengan membawa tas besar dan barang-barangnya Aku bertanya Dari mana mas? Kau bawa tas? Sama barang-barang kamu? Suamiku menjawab Kan aku habis pulang dari luar kota Mengurus proyek Dari situ aku kaget Aku bengong tak percaya Dengan apa yang terjadi Aku bertanya-tanya selama ini Jadi Selama ini aku seminggu itu dengan siapa? Aku pun tidak berani membicarakan hal ini dengan suamiku Setiap hari yang terjadi denganku Aku hanya bengong dan memikirkan hal itu Selang beberapa minggu berlalu Aku pun merasakan tidak enak badan Dan selalu muntah-muntah Dan aku pun akhirnya memeriksakan diriku ke dokter Alangkah kagetnya aku Aku dinyatakan hamil Tak ku bayangkan bingung dan syoknya diriku Apa yang terjadi? Setelah sekian lama Aku hamil Aku pun bingung Setelah kejadian itu Aku bertanya Siapakah orang yang mirip dengan suamiku Aku pun pulang Dan suamiku bertanya Kamu kenapa? Aku hanya bilang Aku hanya sakit biasa Berbulan-bulan pun berlalu Perutku semakin besar Suamiku pun mulai curiga dengan perutku Suamiku bertanya Kamu hamil ya? Aku pun tak bisa mengelak lagi Karena perutku yang sudah semakin besar Dan aku pun menjawab Iya Aku hamil Suamiku pun kaget Hamil? Hamil sama siapa kamu? Dan aku pun menjawab Sama kamu lah Sama siapa lagi mas? Tidak mungkin Suamiku berkata Dia menuduhku berselingkuh dengan pria lain Aku pun akhirnya menceritakan Hal itu kepada suamiku Dan suamiku merasa tak percaya Karena dia saat itu berada di luar kota Dan sebelum keluar kota pun Suamiku tidak pernah mencumbuhiku hingga sekarang Kami pun bertengkar Sampai ketika itu Suamiku mengakui Bahwa dirinya mandul dan tidak mungkin punya anak Aku pun syok dan kaget Dan makin bingung Dan pada akhirnya Suamiku pun pergi begitu saja meninggalkanku Dan tak pernah kembali Aku pun merasa sedih dan hancur Tak ada gunanya harta yang kumiliki Ketika kehamilanku beranjak 10 bulan Aku bermimpi setiap malam yang datang padaku Sesosok makhluk yang tinggi besar hitam berbulu Matanya merah Giginya tajam seperti harimau Dia berkata padaku Bahwa janin yang ada pada diriku Adalah anaknya Dan harus diserahkan kepadanya Melalui juru kunci di tempatku ritual dulu Karena menurut makhluk itu Itu yang harus dibayar dengan kekayaan yang aku dapatkan Aku pun tak percaya Hampir setiap malam Dia datang padaku Ketika kelahiran anakku tiba Tak disangka juru kunci dan istrinya datang Membantu proses kelahiran anakku Setelah anakku lahir Betapa terkejutnya aku melihat rupa anak itu Yang mirip seperti siluman Badannya berbulu Penuh dengan benjol-benjolan di tubuh Penuh dengan benjol-benjolan di tubuh Kuncen itu bilang padaku Bahwa anak ini Akan dia bawa sebagai ganti dari semua Kekayaan yang diberikan Dari makhluk itu Sampai saat ini Aku pun bertobat Tidak melakukan hal-hal persugihan lagi Karena begitu menderitanya diriku Merasakan ini semua Cerita pun selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini Jangan lupa untuk kalian selalu mendukung channel kami Dan subscribe Like and comment And share Akhir kata wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini